KOMPAS TV Lewat seluruh Biro KOMPAS TV yang ada di 34 kota Bapak Ibu Kami telah menjalankan kewajiban bersiaran secara nasional dan memiliki konten siaran lokal Dan kami sangat beruntung sekali karena Pak Yusuf Kala malam ini berkenan memberikan insight pentingnya peran serta daerah dalam pembangunan nasional Kalau gitu disana sudah ada Yasir Nenek Amah yang berada di area round table Silahkan Kak Yasir Terima kasih dan juga Liviana Charlisa betul banget saat ini di round table sudah bersama saya Wakil Presiden ke 10 dan 12 Bapak Yusuf Kala Salam sehat Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya nih Selamat dulu untuk KOMPAS TV Kalau berbicara soal KOMPAS TV kan Pak JK punya kesan tersendiri dulu jalan keluar Oh iya jadi baru belum setahun saya diminta jadi host Tapi kita tidak berbicara soal itu Pak JK tapi kita berbicara bagaimana pentingnya kekuatan Indonesia yang dihimpun dari seluruh daerah Bapak Nah bagaimana setiap daerah itu memiliki peran yang penting Nah pertanyaan saya kepada JK apa nih yang harus dilakukan oleh kepala daerah agar mereka bisa amanah dalam menjalankan tugas karena seringkali itu pembangunan di sebuah daerah itu terhambat karena kurangnya amanah ataupun kurang lemahnya kualitas suatu daerah Nah ya nasib bangsa ini terbagi daripada daerah-daerah jadi kemajuan bangsa tergantung kemajuan daerah itu tentunya Kalau ingin tentu kita ingin membangun bangsa ini dengan membangun daerah-daerah maka pertama pilihlah Bupati Gubernur Wali Kota yang baik Yang baik yang baik itu intinya dulu pilih yang baik jangan hanya yang terkenal ini sulitnya memang dalam kondisi hari ini karena yang dipilih orang terkenal bukan bukan yang terbaik tapi siapa paling terkenal Salahnya itu pemilu seperti itu jadinya jadi bagaimana pemilihan yang terkenal kedua tentu harus menjalankan sistem yang ada dan juga harus tergantung kepada daerahnya Banyak daerah yang saya lihat terutama yang baru tapi daerahnya tidak terlalu besar kantornya begitu bagus rumah dinasnya bagus macam-macam Jadi akhirnya biaya pembangunan menjadi kecil karena biaya rutinnya lebih banyak Ini harus betul kita tak hati bagaimana seperti itu hidup sederhanalah jangan terlalu berlebihan Oke jadi sesederhana milih pemimpin itu jangan yang terkenal aja begitu ya Pak tapi yang baik yang tulus yang setia melayani rakyat begitu ya Pak JK Terima kasih Bapak Yusuf Kala Wakil Presiden ke 10 dan 12 telah memberikan pandangannya terkait dengan bagaimana memilih pemimpin daerah Dan itu tadi obrolan saya dengan Pak Yusuf Kala dan sesaat lagi kita akan mengetahui kira-kira daerah mana saja sih yang mendapatkan apresiasi Kalau begitu saya kembalikan ke Liviana Carlisa dan juga Hipsi silahkan Terima kasih Hipsi Terima kasih Kaya Sir dan tanpa berlama-lama lagi nih ya Kalifi ya kita akan langsung mengumumkan daerah mana saja yang menerima apresiasi dalam kategori pertama Yaitu apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif dan pariwisata yang akan dibacakan oleh Nilu Puspa dan Radi Saputro Selamat malam semuanya Bapak Ibu yang terhormat selamat datang di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV Dan malam hari ini kami akan membacakan apresiasi pertama yaitu apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif dan pariwisata Ya dan kita akan langsung saja apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif dan pariwisata diberikan kepada Kita buka dulu amplopnya Kita penasaran siapa kira-kira yang mendapatkannya Sudah ada amplop yang dipegang oleh Radi Saputro Berisi daerah-daerah yang Oke langsung saja kita bacakan Inilah dia Kota Balikpapan Kabupaten Jember Kota Makassar Dan selanjutnya Kota Malang Dan yang terakhir dalam kategori ini Kabupaten Minahasa Utara Dan kami mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno untuk memberikan piala apresiasi Ya kami jelaskan kelima daerah ini kami berikan apresiasi karena dinilai telah banyak melakukan terobosan di sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata Benar sekali Untuk yang pertama sudah diberikan kepada Kota Balikpapan Dan selanjutnya kepada Kabupaten Jember Selanjutnya diberikan kepada Kota Makassar Selanjutnya kami persilahkan Bapak Sandiaga Uno untuk menyerahkan Apresiasi kepada Kota Malang Selanjutnya akan diberikan kepada Kabupaten Minahasa Utara Kami mohon Pak Sandiaga untuk mengambil tempat di tengah untuk foto bersama Jadi inilah dia kelima daerah yang mendapatkan apresiasi yang pertama Baik Silahkan kepada teman-teman untuk mengambil gambar dan fotonya Sekali lagi Ya sekali lagi selamat kepada penerima apresiasi kategori daerah peduli inovasi ekonomi kreatif dan pariwisata Dan Bapak Sandiaga Uno silahkan Kapip silahkan kembali ke tempat duduk Tidak hanya itu saja yang kita berikan kali ini ya Radi Masih ada apresiasi selanjutnya yang akan kita berikan pada hari ini Adalah untuk kategori daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal Kita buka dulu siapa yang mendapatkan apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal Ini dia Langsung saja Yang pertama Provinsi Kalimantan Utara Lalu selanjutnya Provinsi Lampung Boleh berikan tepuk tangan untuk Provinsi Lampung Berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Gubernur Lampung Selanjutnya Provinsi Riau Selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan Baik Kalimantan Utara sudah bergabung juga bersama Dan selanjutnya kami mengundang Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki untuk memberikan apresiasi kepada keempat kepala daerah Jadi apresiasi ini Bapak Ibu kami berikan kepada keempat Provinsi ini Karena dinilai memiliki kepedulian dan pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal Dan UMKM menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional Ini sudah diberikan kepada Provinsi Lampung Dan juga Provinsi Riau Selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan Pak Teten mohon mengambil tempat di tengah untuk foto bersama Pada rekan-rekan kami persilakan untuk mengambil foto bersama Baik Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Terima kasih kepada Pak Menteri kami persilakan untuk kembali ke tempat Sekali lagi tentu kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan untuk kategori daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal Dan selanjutnya nih loh Masih ada satu lagi apresiasi yang akan diberikan Ini adalah kategori untuk ini adalah apresiasi pada daerah peduli penanganan stunting dan layak anak Diberikan kepada Yang pertama Kota Bandar Lampung Selanjutnya Kabupaten Blora Kabupaten Jembrana Lalu juga diberikan kepada Kota Mojokerto Kabupaten Nias Utara Lalu yang terakhir adalah Kota Semarang Dan untuk kategori ini kami turut mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Ruspa Yoga Untuk naik ke atas panggung Memberikan apresiasi kepada para kepala daerah Sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 Apresiasi ini kami berikan Kepada enam daerah yang dinilai mengoptimalkan percepatan penurunan stunting Yang holistik, integratif dan berkualitas Melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi Di antara pemangku kepentingan Kita lihat Ibu Menteri sudah menyerahkan Kepada Kota Bandar Lampung Kabupaten Blora Kabupaten Jembrana Lalu ada juga Kota Mojokerto Kabupaten Nias Utara Dan juga Nanti akan diberikan kepada Kota Semarang Kali ini sudah di Mojokerto Ibu Menteri Selanjutnya Ibu Menteri menuju Kabupaten Nias Utara Dan selanjutnya kepada Kota Semarang Baik Ibu Menteri mohon mengambil tempat di tengah Untuk foto bersama Silakan kepada rekan-rekan media Dan juga Fotografer untuk mengambil gambar Sekali lagi tentu Selamat kepada Penerima apresiasi Untuk kategori daerah Peduli penanganan stunting dan layak anak Terima kasih juga kepada Ibu Menteri Bintang Puspayoga Dan para perwakilan penerima apresiasi Kami persilahkan kembali Untuk menempati tempat kembali Ya Nih Lu Ini malam hari ini Bukan hanya penerima apresiasi Tapi kita juga dihibur oleh Banyak sekali bintang yang akan ditampilkan malam hari Benar sekali Selanjutnya Apresiasi daerah peduli pelayanan publik My Sister Tarigan Dan Elgin Fridianto Selamat malam Tamu undangan yang terhormat Kami berdua Akan membacakan penerima apresiasi Untuk kategori selanjutnya Yaitu Daerah peduli pelayanan publik Dan apresiasi untuk kategori Daerah peduli pelayanan publik Diberikan kepada Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Indra Giri Hilir Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Puncak Papua Tengah Kabupaten Situbondo Kabupaten Tabanan Kota Tangerang Selatan Baik kami mengundang Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas Untuk memberikan Piala Apresiasi Apresiasi ini kami berikan Karena 6 daerah tersebut Dinilai Memberikan perhatian lebih Terhadap pelayanan publik Di layahnya Sehingga menciptakan lingkungan Yang nyaman Demi kepuasan Masyarakat Baik luar biasa Dan kami persilahkan Kepada Bapak Abdullah Azwar Anas Untuk dapat memberikan Piala Apresiasi Kepada Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Indra Giri Hilir Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Puncak Papua Tengah Kabupaten Situbondo Kabupaten Tabanan Dan Kota Tangerang Selatan Baik kami persilahkan Untuk berfoto bersama-sama Ya Dirapatkan untuk barisannya Ya agak merapat sedikit Ya dipersilakan untuk penerima apresiasi Dapat merapat Dan kita akan melakukan sesi Foto bersama Baik kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu Sekali lagi selamat kepada penerima apresiasi Peduli pelayanan publik Bapak Abdullah Azwar Anas Dan para penerima apresiasi Dipersilakan kembali ke tempat duduk Luar biasa Dan untuk kategori berikutnya Yalah kategori terakhir pada malam hari ini Ini adalah apresiasi Daerah peduli keterbukaan informasi publik Ya baik Elgen Dan daerah yang mendapatkan apresiasi Daerah peduli keterbukaan informasi publik Adalah Kabupaten Kepulauan Talaut Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Probolinggo Kabupaten Taliabu Dan Kabupaten Tapit Kami juga mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aris Tetiadi Untuk memberikan Piala Apresiasi Luar biasa Apresiasi ini kami berikan Karena kelima daerah tersebut Dianggap Telah melakukan fungsi strategis Dalam keterbukaan penyampaian informasi publik Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik Ya benar sekali Elgen Kami persilahkan kepada Bapak Budi Aris Tetiadi Untuk dapat memberikan Piala Apresiasi Kepada Kabupaten Kepulauan Talaut Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Taliabu Kabupaten Tapin Dan Kota Probolinggo Dan ini diberikan Piala Apresiasi Lalu kita ke agenda berikutnya Dipersilakan untuk melakukan sesi foto bersama Dirapatkan Baik Bisa langsung dilihat ke depan Ke kamera yang sudah bersiap-siap mengambil gambar Ya terima kasih Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu Luar biasa Selamat kepada penerima apresiasi Daerah Peduli Terbukaan Informasi Publik Kepada Bapak Budi Aris Tetiadi Dan juga para penerima apresiasi Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk Ya Elgen Dan sekali lagi Kami mengucapkan selamat kepada seluruh penerima apresiasi Dan juga terima kasih juga Untuk Bapak Menteri Yang telah memberikan tropi apresiasi Betul sekali Dan semoga apresiasi ini Dapat menjadikan motivasi tentunya Bagi daerah-daerah di Indonesia lain Ilona Benar sekali Elgin Peran daerah-daerah baik itu setingkat desa Kabupaten dan juga kota Sangat penting dalam menghimpun kekuatan Indonesia Menghadapi tantangan ke depannya Betul sekali Baik pemirsa Kompas TV Dan juga seluruh hadirin yang terhormat Usai Zida Kami akan kembali tentunya Dengan keseruan-keseruan lainnya Jangan kemana-mana Tetap di Malam Puncak Indonesia Raya Di Kompas TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih